Assalamualaikum, welcome back to my channel Lagi-lagi, kali ini Bunda Kiana akan memermak seprek Ceritanya gini Salah satu kesemer Bunda, anaknya masuk pondok Kemudian mau dibuatkan seprek sesuai dengan ukuran pondok Karena dia tidak membawa meteran waktu ke pondoknya anaknya Jadi dia bawa beginian Veterban, tali buling Yang panjang sudah pasti Panjangnya ya, 200 200 tidak sih, menurut saya ukur dulu Ini tingginya Berapa tingginya? Tingginya 23 cm Kemudian ini lebarnya Lebarnya itu Eh Jadi biarpun bukan meteran Pakai tali rafia juga bisa Tali apapun yang penting Bisa menunjukkan panjangnya itu Panjangnya tempat tidur Ini delapan puluh Ganjel ya Delapan puluh tujuh Lebarnya delapan puluh tujuh Ternyata guys Ya, delapan puluh tujuh Kemudian Panjangnya Kalau kasur normal kan 200 Entah ini di pondoknya berapa Tunggu dulu 100 Biasanya sih 200 Tapi tidak tahu lah Oh, sama 200 Jadi Ditulis dulu lah ya Supaya tidak lupa Ukuran spraynya Delapan puluh tujuh Kali 200 Dengan tinggi 23 cm Kenapa sih Di pondok Riway kita bikinkan sendiri Seri spraynya Karena Biasanya Kalau kasur di pondok itu Ukurannya tidak sama dengan Kasur pada umumnya Kayak custom gitu ya Kalau di pondok pesantrenya Anak bunda Itu ukurannya Delapan puluh Kali 200 Tapi ini tadi Ini delapan puluh tujuh Kali 200 Ada lagi yang Yang biasanya itu Yang sebelumnya Penah-penah Itu 75 Kali 100 75 Jadi beda-beda Kalau spraynya itu Pas Memudahkan Akan memudahkan Anak kita Untuk memasang Spraynya Kan biasa tuh ya Kalau di rumah kan Tidak pernah pasang Spray sendiri Tapi kalau di pondok Wajib hukumnya Dituntut Harus bisa pasang Spray sendiri Siapa yang memasangkan Ya kan Jadi kalau ukurannya Pas Itu langsung Enak Itu langsung Jadi Dan Tidak mudah Bergeser Nah Ini Kalau misalnya Bunda belikan Spray di Toko Atau di pasaran Gitu ya Di umum Itu Jarang ada Dijual dengan Ukuran Yang ada di pondok pesantren Gitu Kebanyakan Yang di toko Dijual dengan Ukuran Seperti ini Ya kan 120 160 Atau bahkan 180 Paling kecil Itu 120 Nah Kalau Spraynya Kebesaran Pasti Tidak diragukan lagi Akan sering Kedodoran Akan sering Bergeser Itu spray Jadi Tempat tidurnya Tidak rapi Ya Gitu Keuntungannya Kalau Pesankan Sesuai dengan Ukuran kasur Yang ada di pondok Gitu Oke Sekarang Ini Perlu Bunda ketahui Kalau Untuk Memermak Spray Sarat utama Ya Tentu saja Harus Tahu dulu Ukuran Kasur Yang Sebenarnya Yang akan Dibuatkan Spray Maksudnya Kemudian Setelah ada Spray Ini kan Spray Yang dijual Itu Pastikan Ukuran Spray Yang akan Dipermak Itu Lebih Besar Daripada Ukuran Spray Yang akan Dibuat Ini Kemudian Yang ketiga Tali gulingnya Pasti suruh pasang Sendiri ya Kalau di bunda Kiana Saya pasangkan Kemudian Lihat dulu Ketinggiannya Kalau Ketinggiannya Begini Ada lipatan Begini Itu Bisa Dipermak Tapi Kalau Tidak Ada Dan Akan Dipermak Dengan Ukuran Di bawah Itu Tidak Bisa Yang penting Dilipat Gini Langkah Pertama Pasti Harus Didedel Tak Tidak Sampai Koyang Tidak Tidak Set Tip Shine Fasti Piang amer Hai setelah keempat sudutnya dibongkar karet dan ketinggiannya sudah saya bongkar semua ini karetnya saya akan ganti ya ini cepat tepat kalah cepat cepat molor gitu ya dan saya akan ganti kemudian ukur ini berapa lebarnya setelah dibongkar ketinggiannya 156 Oke kita coret-coret dulu spray yang akan dibuat ukurannya 90 saya bulatkan ya 90 kali 200 tingginya 23 atau 25 bisalah lebih juga enggak apa-apa sedangkan spray yang ada sekarang yang mau dipermak itu ukurannya lebar 156 dan panjangnya 234 ya kalau misalnya kita akan membuat ini ukuran baru 90 atau dengan ukurannya ini ya 25 tambah 25 lebar 90 tambah 50 itu 140 dengan kampuh ya dikasih 143 dengan kampuhnya kemudian panjangnya kita butuh 200 tambah 25 tambah 25 250 Oh enggak cukup ini ya artinya kalau tidak cukup ini berarti akan ada sambungan ini dipahaminya pelan-pelan ya diulang lagi diulang lagi videonya supaya mengerti karena memang kalau pakai sambungan itu agak rumit gitu kalau misalnya ini 90 tetap ya ini kan yang mau seperti dibuat eh tingginya kita kasih 23 lah ya berarti berapa toh 90 tambah 46 6 136 ya 136 berarti dengan kampuh biar dibuatkan 140 ya Hai kemudian untuk lebar untuk panjang 200 ditambah 23 tambah 23 Hai itu hasilnya 246 Hai kalau dibulatkan 250 ya tetap tidak cukup solusinya itu adalah memotong di bagian lebarnya kan bagian lebarnya kita butuh 140 kan sedangkan kain yang ada spray yang ada 156 jadi di bagian lebar kita potong 156 dikurangi 140 Hai dikurangi 140 Hai 61 16 senti dipotong di bagian lebar dan nanti akan disambung di bagian panjang mengerti ya saya ulangi karena lebarnya tidak salah karena panjangnya tidak cukup maka kita akan memotong di bagian lebar untuk disambung di bagian panjang ya kalau ada yang tidak ngerti silahkan tulis aja di kolom komentar nanti saya akan bantu menjawab jadi nanti panjangnya ini menjadi setelah ditambah ini telah tambah 16 itu panjangnya pas 250 oke saya akan potong dulu ya di lebarnya ini hai 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 setelah dipotong di bagian lebarnya lepas pentulnya kemudian sambung di bagian panjangnya sambungnya itu di bagian kepala saja supaya nanti tidak kelihatan sebaiknya kalau menyambung kain ini kelimnya dilepas dulu supaya nyambungnya enak ini sudah saya derdel kelimnya kemudian saya akan menyambung jadi cara kelimnya itu bersamaan ya kain bagus ketemu kain bagus kemudian langsung kelim lipat setengah senti lipat setengah senti lagi kemudian jahit ini sudah disambung sambung sambungannya kemudian potong sisanya kemudian ukur kembali supaya kita bisa menentukan berapa senti yang kita kelim supaya tidak burus di kelim cukup sudah 140 140 140 pas ya ini 140 kemudian panjangnya 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 harus 250 ya 248 tapi ini sudah di kelim sedangkan ini tadi 140 belum di kelim jadi kita akan mengambil 2 cm jadi untuk kelimnya 2 cm ya kelimnya ini 1 cm dilipat 1 cm dilipat lagi kemudian dijahit jadi sama panjang dan lebar jadinya ya 138 x 248 proses penyambungan selesai proses pengeliman juga selesai jadi ini lanjut membuat sepre biasa ya kan sudah banyak ya videonya bunda tentang membuat sepre permak sepre juga banyak setelah tahap ini tahap selanjutnya seperti biasa memasang ketinggian dan karet dengan ini melebarnya itu tadi berapa 100 berapa sih 138 138 lebar dan panjangnya 248 otomatis kalau lebarnya 138 dengan tempat tidur ukuran 90 jadi tingginya itu 48 bagi 2 24 masing-masing kanan kiri tingginya 24 panjangnya juga ini 248 48 bagi 2 24 samping kanan kiri oke lanjut ya terima kasih sudah menonton video bunda sampai habis jika ada keraguan atau bingung silahkan tulis di kolom komentar tanya saja insyaallah bunda akan patut jawab untuk membuat cara membuat ketinggian atau memasang karet silahkan lihat video disini kemudian disini oke sampai jumpa di video bunda selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati